Apa yang kamu ingat tentang malam Jumat? Yap, masyarakat kita suka bilang itu malam yang penuh dengan cerita mistis Seperti kisah tentang hantu Benarkah demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sedia penggemar channel Salawat Salawat Selamat datang kembali dalam episode yang penuh semangat Dimana kita akan menggali keindahan praktik spiritual dalam Islam Kali ini mari kita merenungkan keagungan Mengirimkan salam kepada Nabi Muhammad Salawat dan salam semoga tercurah kepadanya Di malam Jumat yang penuh berkah Dan pada hari Jumat yang mulia Tetaplah bersama kami karena kita akan mengungkapkan betapa istimewanya Membaca Salawat dalam tata cara ibadah kita Oh iya, sebelum kita mulai Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman terdekatmu Yuk mari kita mulai Di dalam ladang pengabdian Islam Hari Jumat memiliki tempat tersendiri Sebuah hari dimana pintu-pintu rahmat terbuka lebar Dan begitu pula malam yang mendahului hari tersebut Malam ini dihormati oleh orang-orang beriman sebagai waktu yang penuh kesempatan untuk beribadah Dan salah satu praktik istimewa yang begitu bercahaya di momen suci ini adalah Membaca Salawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika kita memulai perjalanan penuh makna ini Mari kita telah ah makna serta keutamaan yang ditanamkan dalam hikmah malam Jumat dan pada hari yang beranjak setelahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mendorong para pengikutnya untuk melimpahkan Salawat pada malam Jumat Begitu pula pada siang harinya Pesan ini terpancar melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bayi Hakim Berilah salam kepadaku dengan begitu banyak di hari dan malam Jumat Beramung siapa yang memberi salam kepadaku satu kali Allah akan membalas dengan sepuluh kali lipat Ribayat Imam Bayi Hakim Kalimat ini menegaskan berkah luar biasa Yang menanti mereka yang memerlukan praktik membaca Salawat di saat-saat suci ini Ini bukan tentang tindakan ibadah semata Namun jalan menuju limpahan karunia ilahi Cahaya terang lebih lagi diterangi oleh hadis lainnya dari Imam Bayi Hakim Bacakanlah salam kepadaku dengan berlimpah pada hari Jumat Karena berkah umatku disajikan kepada saya setiap Jumat Siapapun yang memberikan salam kepadaku dengan penuh rasa syukur Akan menjadi yang terdekat denganku di hari pengadilan Ribayat Imam Bayi Hakim Hadis ini mengungkapkan janji menggembirakan Semakin banyak seseorang terlibat dalam membaca Salawat Semakin dekat hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat Dalam riwayat lain juga Imam Bayi Hakim Keyakinan Nabi tercermin Bacakanlah salam kepadaku dengan bernimpah pada balam Jumat dan hari Jumat Siapapun yang melakukannya Saya akan memberikan kesaksian untuknya Dan akan memberikan syafaat baginya di hari kiamat Ribayat Imam Bayi Hakim Bayangkan Sang Nabi sendiri berdiri sebagai saksi Atas dedikasi mereka yang menghormatinya melalui Salawat Inilah keutamaan yang luar biasa dari praktik mulia ini Janji cemberlang akan pengampunan melalui Salawat terpancar Dalam kata-kata Nabi SAW Siapapun yang melantunkan salam kepadaku seratus kali Dosa-dosanya selama delapan puluh tahun akan diampuni Demikian yang disampaikan Ibnul Zalzi Inilah kesempatan bagi kita untuk membersihkan hati Dan mendapatkan pengampunan ilahi melalui tindakan sederhana namun mendalam Yani mengirimkan salam kepada Sang Terpiri Al-Mustafa Nabi Muhammad SAW Bahkan Imam Syafi'i memiliki kasih khusus terhadap membaca Salawat Terutama pada malam Jumat dan hari Jumat itu sendiri Al-Hafidh Ash-Shakhawi menyampaikan Imam Syafi'i mengungkapkan ketertarikannya untuk sering mengirimkan salam Kepada Nabi Muhammad SAW setiap saat Namun momen yang paling dia cintai adalah malam Jumat dan hari Jumat Ungkapan ini mencerminkan cinta dan dedikasi tulus yang dimiliki oleh tokoh-tokoh agung Islam Terhadap praktik mulia membaca Salawat Teman-teman semua demikianlah Sebuah pembahasan tentang keutamaan membaca Salawat Sebuah perjalanan mencerahkan tentang keindahan Dan berkah membaca Salawat pada hari Jumat yang suci dan hari yang mengikutinya Semoga Anda menemukan eksplorasi ini membangkitkan semangat dan memotivasi Jika Anda menikmati video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Dan jangan lewatkan untuk konten-konten positif lainnya Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Semoga hati Anda selalu dipenuhi dengan cahaya Salawat dan berkah Jumat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!